Intro Film diawali dengan munculnya Joe Garner yang sedang mengajar kelas musik Namun sayangnya para murid tidak begitu antusias yang membuatnya jadi putus asa Hingga tiba-tiba ada salah satu murid yang bernama Connie Bisa memainkan alat musiknya dengan irama jazz menggunakan trombon Saat teman-teman yang lain mengejek, Joe lalu memainkan piano miliknya sambil menceritakan masa lalunya Di saat ia pertama kali jatuh cinta pada musik jazz Namun tanpa sadar Joe malah jadi terbawa suasana Yang membuat murid-muridnya kaget dengan kemampuan bermain Joe Hingga telah lama kemudian datang kepala sekolah memberikan surat yang mengatakan Jika Joe sudah ditetapkan sebagai guru penuh waktu Bukannya senang Joe yang mendengar hal itu menjadi kebingungan Karena sebenarnya impian Joe yang sesungguhnya adalah bermain di konser jazz Namun jika ia tidak menerima pekerjaan tersebut Maka hal itu akan mempengaruhi masa depannya sebagai musisi Setelah itu Joe mendatangi ibunya yang bernama Liba Untuk bertukar pendapat tentang keputusannya Namun tak lama kemudian ia ditelepon oleh temannya Yang menawarkan kesempatan tampil di konser Dorothy William pada malam ini Joe yang mendengar hal itu langsung berlari menuju tempat yang dimaksud Sesampainya di sana ia tampak kagum saat melihat Dorothy bermain sesofon Setelah itu Dorothy pun menyuruh Joe bermain untuk mengetahui kemampuannya dalam bermain piano Tanpa ada penjelasan apapun Joe awalnya sempat bingung untuk memulainya Hingga akhirnya ia kembali terhanyut dalam permainan dan membuatnya hilang kendali Namun ternyata hal itu berhasil memikat hati Dorothy Dan ia pun menyuruhnya datang kembali jam 9 malam untuk bermain dalam konsernya Mengataui hal itu Joe merasa sangat senang Terus berjalan sambil bertelepon hingga tidak menghiraukan semua bahaya di sekelilingnya Singkat cerita ia pun akhirnya mengalami kecelakaan Yang membuatnya masuk ke dalam sebuah lubang Setelah itu scene memperlihatkan Joe yang saat ini menjadi jiwa tanpa tubuh Joe yang kebingungan lalu bertemu dengan jiwa yang lain Dan akhirnya ia mengetahui Jika dirinya sedang ada di jalan menuju alam baka yang bernama Great Bayon Setelah mengetahui apa yang terjadi Joe jadi ketakutan dan memutuskan untuk lari dari tempat itu Namun ia malah menembus dinding Rebyon dan melewati berbagai rantai kehidupan Sampai akhirnya ia sampai di tempat lain yang bernama Great Bay 4 Kemudian ia pun dihampiri oleh roh-roh baru yang mengganggunya Hingga telah lama kemudian datang sesosok makhluk menolongnya yang bernama Jerry Di sana Jerry lalu memberitahu dimana Joe berada saat ini Ia lalu menjelaskan jika Great Bay 4 adalah tempat kehidupan para roh sebelum lahir ke bumi Joe yang semakin bingung lalu diajak jalan-jalan sama Jerry Sambil diberitahu tentang perbuatan kepribadian di sana Singkat cerita Joe akhirnya mengetahui Jika jiwa-jiwa itu akan pergi ke bumi melalui portal yang ada di sana Ia pun berusaha menggunakan akalnya untuk kabur ke bumi melalui portal itu Namun meskipun sudah beberapa kali menjatuhkan diri ke portal itu Ia selalu kembali ke Great Bay 4 Saat Joe kembali bertemu dengan Jerry Ia pun diberikan pilihan untuk menjadi konselor para jiwa Yang belum lahir atau kembali ke Great Bay 4 Karena Joe tidak ingin kembali Ia pun terpaksa menerima tawaran itu Dan secara asal mengambil tanda pengenalnya Setelah itu Joe masuk ke tempat perkumpulan para konselor Sementara di Great Bayon nampak Terry yang bertugas menjadi akuntan Sedang kebingungan karena menurut perhitungannya ada salah satu jiwa yang hilang Hal itu membuat Terry menghampiri Jerry untuk menanyakan tentang perhitungannya Setelah itu Jerry memutuskan untuk mendatangi suatu tempat Dan mencari tahu siapa jiwa yang hilang tersebut Di waktu bersamaan Joe memasuki ruang seminar Tempat penasehat membimbing murid-muridnya menuju bumi Tak lama kemudian pencocokan pun dimulai Joe yang salah memakai tanda pengenal Malah dipanggil dengan nama Dr. Borgenson Dengan terpaksa Joe pun turun dan dipasangkan dengan nomor jiwa 22 Setelah itu mereka pun masuk ke dalam dunia Borgenson Namun di sana 22 berkata Jika ia tidak mau lahir ke bumi Meskipun ia pernah dimentori oleh penasehat terkenal Tapi sayangnya hal itu sia-sia Joe yang mendengar hal itu pun lalu mengatakan Jika ia bukan Borgenson Namun 22 tidak percaya Lalu mengeluarkan suatu alat untuk mengetahui kebenarannya Kemudian nampaklah di sana kehidupan Joe yang sebenarnya Dimulai dari tempat pertama kali ia menyukai Jess Lalu beberapa kali penolakan konser yang membuatnya terpaksa menjadi guru Hingga keadaan Joe yang sekarang sedang koma di rumah sakit Setelah mengetahui keberadaan yang ada 22 lalu berkata Jika ia ingin kembali ke bumi Ia harus mendapatkan kartu bumi Singkat cerita mereka pun membuat sebuah kesepakatan Dimana mereka akan bekerjasama untuk mendapatkan kartu bumi Agar bisa digunakan oleh Joe untuk kembali ke tubuhnya Sementara 22 akan terbebas dan tidak harus kembali ke bumi Setelah itu mereka mendatangi alat segalanya Agar dapat melengkapi kartu bumi Di sana mereka mencoba satu persatu Namun sampai di ujung perjalanan Mereka masih belum menemukan cara untuk melengkapi kartu bumi tersebut Karena kesempatan waktu mentoring sudah habis Joe lalu disuruh masuk lagi ke dalam Melihat Joe yang nampak ketakutan 22 lalu memohon pada Jerry Agar mendapatkan tambahan waktu untuk bisa melengkapi kartu buminya Untungnya Jerry yang baik hati lalu menyetujuinya Kemudian 22 mengajak Joe kabur dengan cepat dalam kardus Ternyata dalam kardus itu adalah tempat untuk bisa menyatukan antara visi dan jiwa Itulah sebabnya jika Joe sedang terbawa suasana dalam bermain piano Ia akan kehilangan kendali Namun 22 yang iseng malah melemparkan para jiwa tersebut Yang menyebabkan hilangnya konsentrasi para manusia Hingga telah lama kemudian mereka didatangi oleh sosok makhluk aneh yang mengejar mereka Untungnya di saat mereka sedang terpojok Datang makhluk lain yang bernama Monwin Menolong mereka dengan menggunakan kapal besarnya Setelah itu mereka lalu meminta tolong pada Monwin Untuk mengembalikan Joe ke dalam tubuhnya Tapi sebelum membantu Joe Ia terlebih dahulu memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengembalikan Joe pada tubuhnya Setelah melihat caranya Dengan tergesa-gesa Joe pun langsung melakukannya Namun sayangnya yang muncul dalam lubang itu adalah The Great Beyond Dengan cepat Monwin pun segera menutupnya kembali Setelah itu mereka dibawa oleh Monwin ke suatu tempat Di tengah perjalanan Monwin memberitahu jika ia bekerja di New York Jalan 14 dan 17 Sesampai yang didanam spiritual Joe disuruh Monwin untuk berkonsentrasi Agar bisa menyetel kembali kehidupannya Setelah berhasil menemukan kembali di mana tubuhnya Joe yang sangat senang dengan cepat masuk ke dalam lubang tersebut Tapi karena terburu-buru ia malah tidak sengaja menyenggol 22 Hingga masuk ke dalam lubang Sesampainya di bumi ternyata Joe malah masuk ke dalam lubang kucing Sementara 22 masuk ke dalam tubuh Joe Mengetahui semua kekacauan yang terjadi Joe lalu mencoba untuk meminta tolong pada dokter di sana Tapi karena dokter tidak mengerti bahasa kucing Ia malah menyuruh 22 untuk bicara pada dokter Melihat keanein yang dilakukan Joe dan 22 Dokter pun menanyakan Joe yang masih dalam pengaruh abad Dan menyuruhnya menunggu selama 10 menit Tapi Joe yang tidak sabaran malah mengajak 22 Untuk kabur dari rumah sakit Untuk pergi ke tempat Monwin Untuk keluar dari rumah sakit Mereka pun harus melewati berbagai rintangan yang ada Namun saat mereka berhasil keluar dari rumah sakit 22 malah nampak sangat ketakutan Hal itu karena 22 tidak biasa dengan keramaian kota New York Hal itu membuatnya menjadi panik Terlebih lagi saat Joe tanpa sengaja mencakar 22 Membuat semakin ketakutan hingga berlari dan bersembunyi Hal itu membuat Joe mengejar dan memujuknya Agar tetap mau mencari Monwin Namun karena 22 lapar Joe pun pergi ke toko pizza dan mencurinya untuk 22 Setelah merasakan kenikmatan dari pizza itu 22 mau melanjutkan perjalanan mereka Singkat cerita mereka pun sampai ke tempat Monwin Mereka pun lalu berbincang dan menceritakan apa yang sudah terjadi Namun karena Monwin harus kembali bekerja Akhirnya mereka pun janjian untuk kembali bertemu pada jam 6.30 malam Setelah bertemu dengan Monwin Mereka pun memutuskan untuk pulang dengan menaiki taksi Tapi yang ada mereka malah bertemu dengan Dorothy Dan teman-teman konsernya Joe yang panik langsung mendorong 22 untuk masuk ke dalam taksi dan bergegas pergi Sesampai di rumah Joe langsung mendapat telepon dari Carly Tetapi karena tidak ada yang mengekat Carly pun memberinya sebuah pesan suara Di sana ia pun mengatakan jika teman-temannya sangat kaget Saat melihat Joe dalam keadaan yang kurang bagus Maka dari itu Dorothy memutuskan untuk mengganti Joe dengan orang lain Tapi kalau Joe datang lebih awal mungkin Joe masih bisa ikut konser Mendengar hal itu Joe lalu menyuruh 22 untuk mewakilinya di konser nanti Namun sayangnya 22 menolak Di tengah perdebatan mereka Tak lama kemudian nampak Connie datang ke rumah Joe Di sana Connie mengatakan Jika ia ingin keluar dari kelas musik jazz Mendengar hal itu 22 lalu keluar sambil mengunci Joe untuk bicara dengannya Tapi sebelum itu Connie ingin mempersembahkan satu lagu terakhirnya Setelah bermain trombon Entah mengapa ia pun tidak jadi untuk keluar Setelah itu Joe pun menjelaskan Meskipun Connie membenci kelas musik Namun ia sangat menyukai trombon Mendengar hal itu 22 lalu berpikir Jika Connie bisa mendapatkan apa yang ia sukai Maka dirinya pun pasti bisa mendapatkannya juga Kemudian 22 lalu berkata Jika Joe harus membantunya mendapatkan apa yang ia inginkan Dan Joe pun bisa mendapatkan apa yang ia inginkan di konsernya nanti Setelah itu Joe membantu 22 dalam mempersiapkan diri Di tempat lain ternyata Terry sudah mendapatkan catatan jiwa yang hilang Ia pun kemudian mencari Joe hingga turun ke bumi Kembali pada 22 saat ini ia pun sudah rapi dengan menggunakan setelan jazz milik Joe Tapi saat ini Joe ingin mencukur rambutnya Tapi tiba-tiba Joe terpleset dan membuat rambutnya jadi botak di tengah Tak ingin tampilannya hancur mereka pun mendatangi beber sop Sementara Terry yang saat ini sudah sampai di bumi terus mengedap-ngedap mencari keberadaan Joe Sampai akhirnya ia berhasil menemukan Joe yang sedang mengobrol di pinggir jalan Ia pun lalu membuat sebuah jebakan Tapi sayangnya malah orang lain yang terkena jebakan itu Sehingga membuat orang itu sangat ketakutan Sementara 22 di sepanjang perjalanan ia sangat menikmati setiap apa yang ia lihat dan temukan Ia merasa senang dengan apa yang tidak bisa ia dapatkan saat dunia ini sebelumnya Karena terlalu senang ia malah membuat celana yang dipakainya robek Maka dari itu mereka lalu memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya Agar dapat memperbaiki celananya Namun karena ayah tahu ibunya akan marah jika mengetahui dirinya ikut konser Ia pun berniat untuk berbohong Hingga sesampainya di sana ternyata ibunya sudah tahu semua dan tidak ingin menjahit celananya Hal itu membuat Joe meyakinkan ibunya dan mengatakan dengan jujur tentang impiannya Semua curhatan Joe akhirnya dapat melulukan hati ibunya Kemudian ibunya memberikan setelan jas ayahnya yang bisa dipakai untuk konser nanti Setelah itu mereka pun pergi ke tempat Dorothy Namun di sana Moonwin datang 22 yang menikmati gindan alam sekitar membuatnya kabur dari Joe Untuk bisa mencari sesuatu yang hilang dari dalam dirinya Melihat tubuhnya pergi Joe langsung mengejarnya Tanpa mereka sadari ternyata ada Terry yang melihat dan mengejarnya Singkat cerita akhirnya mereka berdua terkena jebakan Terry yang memaksa mereka untuk kembali Di sana Joe berusaha untuk membebaskan diri dari jebakan itu Namun sayangnya semua itu gagal Saat kembali mereka berdua pun saling bertengkar Hingga akhirnya Terry menengahi mereka Saat Jerry menyambut mereka Akhirnya mereka berdua pun menyadari jika 22 sudah mendapatkan kartu bumi Hal itu membuat Joe dan 22 kembali bertengkar Saat Terry menyeru Joe untuk kembali ke Great Beyond Jerry meminta waktu agar Joe bisa mengantarkan 22 terlebih dahulu ke portal Dan mengucapkan perpisahan mereka Setelah itu Joe mengantarkan 22 ke portal bumi dengan perasaan kesal Hingga tiba-tiba 22 melemparkan kartu bumi miliknya pada Joe Dan pergi begitu saja Setelah itu Joe akhirnya pergi ke bumi dengan memakai kartu yang diberikan oleh 22 Sementara 22 masuk ke dalam kardus dan merenungkan dirinya Singkat cerita Joe akhirnya berhasil masuk ke dalam tubuh aslinya Ia pun bangun di tengah kerumunan orang-orang Bahkan kucing yang selama ini dimasuki Joe bisa kembali pada pemiliknya Tanpa pikir panjang Joe langsung berlari menuju tempat konser Awalnya Dorothy sempat menolak Joe karena ia datang terlambat Namun disana Joe kembali meyakinkan Dorothy dan mengatakan Jika Dorothy akan menyesal Jika tidak mengikut sertakan dirinya dalam konser ini Melihat keyakinan Joe yang sangat kuat Dorothy pun akhirnya menerimanya Saat konser berlangsung Joe memainkan pianonya bersama Dorothy dan dengan teman musik yang lain Nampak Dorothy dan Joe saling bersautan dalam memainkan musik mereka Hingga membuat penonton bertepuk tangan untuk mereka Setelah konser itu selesai Joe lalu merasa heran Mengapa ia tidak merasakan ada yang berbeda dalam dirinya Mendengar hal itu Dorothy memberikan perumahan tentang seekor ikan kecil yang biasa hidup dalam akwarium Lalu ingin ke samudera Padahal isinya sama-sama air Setelah itu Joe pulang dengan perasaan aneh Ia pun melakukan rutinitas sehari-hari Tapi seperti ada yang lain dari dirinya Hingga akhirnya ia pun menatap barang-barang milik 22 Sambil memainkan piano miliknya Ia pun mengingat kenangan-kenangan indah bersama 22 selama ini Joe lalu memainkan kembali pianonya Dan hanyut dalam permainan itu Hingga jiwanya terbawa pergi Joe pun lalu disadarkan oleh Monwin Kemudian ia pun meminta tolong pada Monwin untuk mencari 22 Mendengar permintaan Juk Monwin pun menyadari kalau ada yang tidak beres Saat mereka bertengkar Ia lalu mengatakan bahwa saat dia kembali Ia sempat melihat 22 Namun 22 sudah menjadi roh tersesat Yaitu roh yang terobsersi dengan sesuatu Hingga membuat mereka terputus dari kehidupan Saat mereka sedang berbincang Nampak 22 di dekat mereka Mengetahui 22 berusaha kabur dengan cepat Joe menangkapnya Tapi yang ada malah membuat kapal Monwin terseret Dan tenggelam hingga membawa Monwin kembali ke bumi Tapi Joe tidak menyerah begitu saja Ia terus mengejar 22 untuk memberikan kartu bumi miliknya Tapi 22 malah mengamuk dan terus berlari Hingga mengacaukan acara pemberian penghargaan teri saat itu Singkat cerita akhirnya mereka sampai di portal Di sana Joe berusaha memberikan kartu itu Tapi Joe malah diterang oleh 22 Di dalam kegelapan itu Joe berusaha menyadarkan 22 Tapi ia malah harus menghadapi semua pikiran Yang selama ini memenuhi 22 Termasuk ucapan Joe waktu itu Hingga membuatnya kehilangan kartu bumi Singkat cerita Joe membawa barang milik 22 Lalu dengan sekuat tenaga untuk memberikannya Akhirnya hal itu membuat 22 tersadar Dan kembali normal Kemudian Joe pun memberikan kartu bumi itu pada 22 Namun di sana 22 sempat merasakan takut Saat ia harus turun ke bumi Akhirnya Joe pun ikut turun ke dalam portal itu Untuk mengantarkan 22 menuju ke bumi Singkat cerita 22 pun lalu pergi ke bumi Sementara Joe harus kembali lagi ke Great Bayon Saat Joe membuka mata Datanglah Jerry menghampirinya Dan memberikan kesempatan kedua pada Joe Untuk bisa menikmati hidupnya kembali di bumi Dengan bahagia seperti apa yang dia inginkan Mendengar hal itu Joe pun merasa senang Tapi kemudian ia menanyakan bagaimana dengan Terry Jerry pun mengatakan jika masalah Terry sudah ia atasi Akhirnya Joe pun ikut kembali hidup mengejar semua mimpi-mimpinya Dan membuat orang lain bahagia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton